Tonton video ini sampai dengan selesai Jangan nikah muda Jangan menikah muda kalau tidak mau belajar Kenapa tadi sudah disampaikan kalau Permintaan itu penuh dengan ujian Dan syarat seseorang berhasil lulus ujian Adalah dia mau belajar Selalu mengupdate ilmunya Selalu memantaskan dirinya Justru setelah menikah Kita harus semakin semangat untuk belajar Oke saya yakin teman-teman disini Pada sekolah juga kuliah Atau akan kuliah Atau pernah lulus kuliah Ketika menghadapi ujian Ujian tengah semester Ujian akhir semester Pasti belajar dulu kan Kalau tidak belajar tidak bisa lulus ujian Kalau tidak lulus ujian harus ngulang So pastikan kamu menjadi pribadi yang pembelajar Kalau mau nikah muda Kamu harus menjadi seorang pembelajar Sejati Kalau tidak mau belajar Nantinya akan kerepotan Usia muda ego masih tinggi Ilmu masih terbatas Dan ilmu itu mohon maaf Bukan sekedar hafalan pemahaman Harus dibangun dari pengalaman kita Melewati ujian demi ujian dalam hidup Disitulah kita nanti akan terbangun kapasitas diri Jangan menikah muda Kalau kamu berharap mendapatkan pasangan yang sempurna Kenapa? Karena gak mungkin Satu-satunya manusia sempurna di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad Dan kita semua jauh sekali dari level atau ahlaknya Nabi Nanti teman-teman menikah dengan seseorang Biasanya kita berharap Wah sosok suamiku adalah nanti sosok Seperti seorang pangeran berkuda yang sempurna Begitu juga si suami berharap Wah nanti istriku adalah sosok bida dari surga Yang bisa melayaniku benar-benar perfect sempurna Dalam rumah tangga Pada penyataannya mungkin nanti tidak seperti itu Tidak bisa melayani 100% Tidak bisa mengayomi 100% Ada banyak kekurangan juga dari karakter Dari sifat bawaan lahir mungkin Dari pengalaman Dari pergaulan bawaan yang kurang bagus Lalu bagaimana kalau kita sejak awal berharap di pikiran kita Pasangan kita sempurna Nantinya kita akan kecewa Dan kekecewaan itu Kalau tidak siap dihadapi Nantinya akan membesar dan menjadi permasalahan yang sering terjadi Jadi sejak awal kita sudah pahami Mengerti aku akan menikah dengan sosok manusia biasa Yang punya kekurangan Dan juga punya kelebihan Tapi setiap orang siap menerima kelebihan Tapi belum tentu siap menghadapi kekurangan Makanya nanti dibicarakan Terbuka Aku ada kekurangan Kamu juga ada kekurangan Aku punya kelebihan Kamu punya kelebihan Yuk nanti kita sama-sama belajar Hingga pada akhirnya pernikahan kita Menjadi madrasa ilmu Yang membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun Apalagi menikah muda Di usia sangat muda Masih banyak kekurangan Ego diri Mental yang belum kuat Kedewasaan Yang belum benar-benar terbangun Atau terbentuk Perlu kesepahaman sejak awal Pengertian sejak awal tentang hal ini Seperti yang disampaikan Setiap orang memiliki kekurangan Apalagi dengan background histori Setiap orang yang berbeda Bayangkan kalau Anda menikah Dengan sosok laki-laki yang baru berhijrah Bayangkan jika Anda menikah Dengan sosok perempuan yang baru berhijrah Pasti masih banyak kekurangan Kalau kita tidak siap menerima kekurangannya Dan menuntut dalam tempo secepat Mungkin dia menjadi sosok pasangan Yang kita impikan Itu teman-teman Seperti pembangun rumah Tetapi berharap Besok langsung jadi Langsung utuh Pasti harus membangun fondasinya Yang kuat terlebih dahulu Tidak mungkin langsung kelihatan sempurna Dan kita harus menghadapi dulu Harus siap dulu Harus mengerti dulu Harus paham dulu Kalau pasangan kita Pasti membawa kekurangan Pasti masih berproses Dari mentalitas seperti itu Insya Allah nantinya Kita akan menjadikan pernikahan kita Sebagai tempat Untuk sama-sama tumbuh Sehingga kedua belah pihak Menjadi pribadi yang jauh lebih baik Jangan menikah muda Kalau kamu tidak mau bersabar Pada kekurangan pasangannya Nah ini poin yang sangat penting sekali Karena tadi kita sudah menyadari Setiap orang itu punya kekurangan Lalu apa yang harus Kita lakukan dengan kekurangan pasangan kita Masalahnya adalah Seseorang yang punya kekurangan Dengan background yang masing-masing Dari ada yang baru hijrah Dan lain sebagainya Pasti butuh proses waktu untuk berubah Dan untuk berubah itu Tidak bisa cepat Membutuhkan proses waktu Yang tidak sebentar juga Kadang sebulan dua bulan saja Tidak cukup Bahkan bisa berproses sampai bertahun-tahun Saya bisa cerita ini karena Dari pengalaman juga Menjadi lebih baik itu Butuh proses Lalu selama proses itu Kalau pasangan kita Masih belum seperti sosok ideal Apa yang harus dilakukan Yang harus dilakukan Adalah bersabar Tapi sambil belajar Sehingga satu titik Satu waktu Pasangan kita bisa menjadi sosok yang lebih baik Tapi bukan hanya salah satunya Yang bersabar dan belajar Bukan Tetapi juga Kedua belah pihak Kemayang kalau kita Tidak bersabar melihat Satu kekurangan pasangan kita Lalu kita memarahi Nanti kedua belah pihak Saling menyakiti Tetapi kalau bersabar Sambil belajar Nanti kita berproses Untuk berubah Suatu saat insya Allah akan berubah Dan jangan lupa juga Mendoakan terus-menerus Untuk berubah Jadi teman-teman Kalau mau nikah muda Pasangannya pasti banyak kekurangan Harus siapkan Stok kesabaran Untuk pasangannya Apalagi tadi Kalau seandainya pasangan kita Adalah sosok yang dalam proses berubah Dalam proses untuk berhijrah Siapkan banyak sekali Stok kesabaran Untuk pasangan kita Tetapi kalau bersabar Sambil berikhtiar Untuk belajar memperbaiki diri Maka kita akan mendapati Pernikahan kita Adalah ruang Belajar Madrasah Ilmu Tempat pengembangan Kapasitas diri Dimana bertahun-tahun kemudian Kita berdua akan menjadi Sosok Dua manusia Yang lebih berkualitas Lebih baik lagi Dan indeks kebahagiaan Keluarga kita Semakin menikah Jangan menikah muda Kalau tidak punya rencana hidup yang jelas Anak-anak muda di usia di bawah 25 tahun Apalagi di bawah 23 tahun Adalah anak muda yang biasanya Belum mencapai posisi-posisi ideal Di dalam hidupnya Makanya diperlukan rencana hidup yang jelas Yang nantinya dibicarakan ketika kita nikah Akan jadi apa Akan seperti apa 5 sampai dengan 10 tahun ke depan aku nanti Obrolin visi misi hidup Rencana hidup Program hidup Program memantaskan diri Dalam sebuah roadmap hidup Proposal hidup yang jelas Yang nantinya bukan hanya CV saja yang dibahas Jadinya ada roadmap sama proposal hidup Yang sama-sama dibahas ketika kita nikah Ini penting sekali Untuk dua insan yang menikah di usia muda Sehingga nanti tahu Oh meskipun sekarang Suamiku masih kuliah Atau baru lulus kuliah Tapi aku tahu Mau ngapain sih dia ke depan Begitu juga nanti dengan Pasangannya dengan si istrinya Bisa saja pasangan kita Adalah sosok yang baru memulai cita-citanya Impiannya Tetapi kita tahu dia kehendak kemana Dan kita siap untuk mendampingi Menguatkan pasangan kita Untuk mewujudkan cita-cita dan impiannya Menurut penelitian Orang-orang yang memiliki rencana hidup Hidup adalah orang-orang yang akan mencapai kesuksesan Tetapi bukan hanya punya rencana hidup Tapi juga tertulis So pastikan teman-teman Tuliskan rencana hidupnya dengan jelas Dan jangan lupa Tambahkan insya Allah Karena kita hanya bisa merencanakan Tapi Allah lah yang menentukan Rencana hidup yang dituliskan itu Nantinya bisa menjadi arah pegangan kita Seorang singleilah adalah Sosok yang tahu arah tujuan hidupnya Jangan nikah muda Kenapa Kang Abai ngambil tema ini? Karena memang tema ini Menurut Kang Abai penting sekali Untuk disampaikan Setelah mendengarkan poin-poinnya Mudah-mudahan gak salah paham Sekarang Alhamdulillah Menikah muda menjadi tren Tetapi cerai muda juga menjadi tren Saya ingat ketika di seminar Pemikah di Indonesia Surabaya Ada yang nanya tentang itu Kang Abai sekarang nikah muda tren Lalu cerai muda juga tren Gimana tuh Kang Abai? Saya merasa berkewajiban Sebagai praktisi nikah muda Untuk menyampaikan materi ini Tidak saya ingin menyampaikan Tentang fakta pernikahan di Indonesia Menurut data dari bimasislam.go.id Anda bisa akses sendiri data ini 30% dari 100% pernikahan Berakhir dengan perceraian Dan 45% dari 100% pernikahan Sedang bermasalah Jadi Anda bisa bayangkan 3 dari 10 pernikahan berakhir Dengan perceraian Hampir 50% dari pernikahan itu bermasalah Dan kebanyakan itu yang terjadi Di usia muda Jadi poin-poin yang tadi saya sampaikan Mudah-mudahan bisa menjawab Saya sendiri tidak mungkin Saya tidak mungkin menolak Atau mengkampanyekan Anti nikah muda Karena saya sendiri Praktisi nikah muda Saya sangat mendukung menikah muda Tetapi dengan poin-poin yang tadi saya sampaikan Mudah-mudahan teman-teman mengerti Bagaimana prosesnya Dari mulai niat Dan seterusnya Saya alhamdulillah berkah karunia dari Allah Menikah muda Dan alhamdulillah tahun 2018 ini Usia pernikahan kami Saya dan istri Sudah 10 tahun Alhamdulillah saya bersyukur Kepada Allah Bahwa pernikahan di tahun ke-10 ini Menurut kami pernikahan yang Paling membahagiakan di keluarga kami Di rumah tangga kami Tapi semua itu terjadi Lewat sebuah proses Proses panjang Dimana kami sama-sama melewati Tadi ujian demi ujian Yang bikin menangis Ada yang bikin kita terpuruk juga Ada banyak sekali ujian yang direwati Tapi percayalah teman-teman Kalau setiap ujian itu direwati Nanti kita akan mendapatkan hikmah yang besar Akan mendapatkan kebahagiaan baru Bahkan saya dan istri Sering banget menertawakan Kekurangan-kekurangan kami Yang dilakukan ketika awal-awal pernikahan Jadi bukan saling menyalahkan Kekurangan satu sama lain Tetapi menertawakan kekurangan satu sama lain Kenapa? Karena kami berkomitmen untuk sama-sama belajar Kami tetap baca buku Kami tetap ikut kajian ilmu Kami tetap ikut seminar Kami tetap ikut workshop Ketika punya anak kami belajar Ketika anak kita nambah jadi dua Kita belajar Ketika kita sekarang alhamdulillah sudah tiga Dikarani oleh Allah Kita juga terus belajar Terus berdoa Terus mensupport Untuk sama-sama tumbuh Sehingga pernikahan kita menjadi ruang tumbuh Menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik Lebih berkualitas lagi Hubungan kita pun lebih berkualitas lagi Indeks kebahagiaan keluarga kita pun Akan semakin meningkat Jadi semua yang dilakukan tadi Itu insya Allah dalam rangka Membumikan sakinah di dalam keluarga kita Sakinah dan warna adalah satu kondisi Yang tidak otomatis ujuk-ujuk ada di dalam keluarga kita Tetapi adalah sebuah proses Menikah itu memang mudah Sekali lagi saya sampaikan Menikah itu memang mudah Tetapi membangun pernikahan yang insya Allah berkualitas Panuh dengan keberkahan Itu membutuhkan proses yang tidak mudah Dan setiap orang yang menikah Apalagi menikah di usia muda Harus lebih effortnya Untuk membangun pernikahan yang berkualitas itu Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima Terima kasih teman-teman Dan insya Allah rubrik single ilah talk ini Akan terus dilanjutkan Akan ada video-video baru yang kami buat Setiap bulannya Pastiin teman-teman subscribe di channel ini Supaya nanti bisa ke update terus Dan doakan kami bisa terus memproduksi video-video baru Jangan lupa juga di like, share, and comment Tolong berikan pendapatnya Tolong berikan masukannya Kami juga mohon maaf Jika apa yang disampaikan Ada yang kurang berkenan bagi teman-teman Insya Allah Niat kami membuat ini adalah Dalam rangka mengkampanyekan kebaikan Oke sekali lagi terima kasih Untuk parasimalillah Mudah-mudahan tercapai cita dan cintanya Karena Allah semata Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak tahu ada tujuan hidupku Senggelilah, senggelilah Kami cintaku Sampai ku menikah denganmu Sampai ku menikah denganmu Sampai ku menikah denganmu